Para peserta calon komisioner KIP Kabupaten Aceh Jaya periode 2023-2028 melaksanakan tes tertulis. Ya, tes tertulis bagi peserta merupakan salah satu syarat bagi peserta untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Sebanyak 25 peserta calon komisioner Komisi Independent Pemilihan KIP Aceh Jaya periode 2023-2028 mengikuti ujian tulis. Uji tulis bagi peserta komisioner KIP berlangsung di Aula Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dengan dikawal ketat oleh pihak Panwasli dan kepolisian dari Polres Aceh Jaya. Dalam ujian tersebut, pihak peserta tidak diperkenankan membawa alat perangkat. Larangan itu dilakukan supaya tidak mengganggu tahapan ujian berlangsung. Dan para peserta calon KIP Aceh Jaya merupakan para peserta yang lulus pada tahap seleksi administrasi, di mana jumlah peserta yang lulus dalam tahapan tersebut berjumlah 25 peserta dari 30 peserta yang telah menyerahkan berkas sebelumnya. Berdasarkan data yang didapatkan, 25 calon komisioner KIP Aceh Jaya tersebut terdiri dari 22 laki-laki dan 3 orang perempuan dari berbagai latar belakang pekerjaan, 5 di antaranya incumbent atau komisioner aktif. Ketua Timsel KIP Aceh Jaya, Syarwan mengatakan, 25 calon komisioner tersebut sebelumnya telah mengikuti tahap seleksi administrasi, dan telah diumumkan lulus pada tanggal 31 Mei 2023. Uji tulis ini dilakukan secara manual dengan jumlah sebanyak 100 soal, sehingga dalam penentuan lulus atau tidak lulus ditentukan dari hasil ujian setidaknya di atas 50 persen. Untuk peserta tes jumlahnya 25 orang, kemarin dari hasil uji administrasi yang lulus 25 orang. Dalam bentuk soal tulis, jumlah soalnya 100. Hasil tes tulis nanti tidak lewat semua 25, tapi bisa jadi nanti sesuai dengan standar nilai yang kami miliki, apakah sisanya 20, itu yang terakhirnya nanti pasti 15 besar. Pengumuman hasil tes tulis akan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023 mendatang. Dari jumlah peserta yang masuk, 15 besar nantinya akan dilanjutkan dengan tes uji mampu baca Al-Quran dan tes wawancara. Dari Aceh Jaya, Musliyadi, TVRI melaporkan.